Oke guys, kembali lagi bareng gue, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Oniseka Oke guys, sebelum masuk ke inti video, Mimin mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa cuy Buat kalian yang menunaikan ibadah puasa, dan juga jangan mokel-mokel kalian guys di siang hari Oke, semoga di ramadhan kali ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik guys Oke guys, dalam video kali ini, Mimin akan membahas chapter logism yang terbaru cuy Yakni chapter 492, dimana di chapter ini terdapat pertarungan yang luar biasa cuy Dan pada chapter ini juga, Mimin setidaknya berhasil menemukan 5 poin dan juga 3 teori guys Apa aja 5 poin dan 3 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir oke Oke guys, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian Dan jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe coy gitu Oh iya guys, Mimin juga kemarin udah buat satu akun tiktok ya guys Bisa kalian follow ini guys akunnya Nanti Mimin akan membahas tentang fakta menarik mengenai logism coy Apa aja fakta-fakta menarik di logism coy Jadi jangan lupa di follow guys Sebelum itu, Mimin akan mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah men-support channel ini coy Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya guys Oke coy, biar gak terlalu lama, kita akan langsung ke poin yang pertama Let's go Oke guys, poin yang pertama Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan sang puncak Katanya Udah bisa bangun coy Setelah tidur selama satu minggu Pada momen ini Siang Ji bilang Kalau ternyata Dukun mempunyai bawahan yang sekuat itu Dan mendengar hal itu Le Ji Hon yang awalnya sedang enak-enak tidur siang Langsung bangun coy Karena dia gak terima guys Kalau dia dibilang bawahan dari si Dukun Dan LC juga bilang kalau hanya satu orang yang membesarkan dirinya Hmm, cukup menarik guys Siapa sih guys sebenarnya yang membesarkan Le Ji Hon Untuk hal ini, akan Mimin bahas di teori Karena menurut Mimin, hal ini ada kaitannya dengan apakah Le Ji Hon itu sang pengkhianat atau bukan guys Dan pada panel ini, Le Ji Hon mengakui kalau Seong Ji adalah raja terkuat pada saat ini Tapi guys, ada satu hal yang Mimin notice dari dialognya Le Ji Hon Yakni, adanya kata tidak yakin Yang artinya apa? Hmm, artinya akan Mimin bahas di teori juga Dan pada momen ini Le Ji Hon masih bisa mendaratkan satu tendangan yang sangat keras kepada Seong Ji Tapi ya, yang namanya murid dari Jin Mujin Dia bisa membaca Bahkan bisa menahan serangan Le Ji Hon guys Bahkan saat Le Ji Hon mencoba mengeluarkan tendangan muter-muter Keahlianya, itu pun bisa di-counter oleh Seong Ji coy Itu poin yang pertama Oke, next Poin yang kedua Oke guys, penyiksaan sepihak yang dilakukan oleh Seong Ji Tentunya tidak berhenti sampai di situ Dia bisa menjadikan seorang puncak Menjadi samsaknya coy Dan semua serangan Le Ji Hon bisa dia tahan guys Ternyata, murid Jin Mujin tidak mengecewakan coy Yang namanya murid dari rivalnya Kim Gabrong gitu Setelah menghajar Le Ji Hon terus-terusan Seong Ji melemparkan Le Ji Hon ke tembok coy Dan hal ini membuat Le Ji Hon terkapar Hmm, apakah ini guys akhir dari sang puncak? Tentu saja Nggak guys Di sini, LJ masih bisa bangkit kembali Dan dia juga mengucapkan terima kasih coy Berkat Seong Ji, dia bisa mendobrak batasan yang dia miliki Serta bisa memasuki mode mata bercahaya guys Yang dimana kita ketahui bersama sebagai pembaca lukis Kalau mode mata bercahaya adalah mode Dimana penggunanya akan jauh lebih hebat dari sebelumnya guys Dan hal ini dibuktikan dengan Le Ji Hon yang seperti teleport guys Bayangkan dari jauh langsung ke depan Seong Ji dalam beberapa detik saja Bukankah itu seperti teleport guys Tidak hanya itu, Le Ji Hon juga menggunakan tendangan yang sangat berbahaya Tapi, yang namanya Seong Ji Dia masih bisa menghindari serangan tersebut Namun, yang mengerikan adalah dampak dari serangan itu guys Tendangan itu bukanlah tendangan biasa Lihat guys, dinding kayu yang berada di belakang Seong Ji Hancur, bayangin cik kaki seperti ini bisa mengeluarkan dampak yang sangat besar Seumpama itu kena Seong Ji Bah, patah itu tulang pasti guys Itu poin yang kedua Oke, next Poin yang ketiga Oke guys, pada panel ini Kita diperlihatkan Le Ji Hon yang akan mengakhiri pertarungan seru mereka Dengan akan menggunakan tendangan kapak yang sangat berbahaya Namun, untungnya Lebih tepatnya dengan kemampuan Seong Ji Dia bisa menghindari serangan itu guys Yang artinya apa? Yang artinya, meskipun Le Ji Hon sudah awaken dan mode mata bercahaya Seong Ji masih tidak di bawah Le Ji Hon Yang artinya mereka masih setara Potensi Seong Ji melebihi potensi Le Ji Hon pada saat itu guys Dan pada momen ini Seong Ji berpikir bahwa cara mengalahkan Le Ji Hon adalah dengan all in ke satu pukulan Dan pukulan itu harus mengenai Le Ji Hon Jika tidak, maka Seong Ji akan kalah guys Namun, belum Seong Ji melayangkan pukulan itu Tiga gen 0 yang dikirim Dukun untuk mengejar Hobbin Akhirnya kembali Kaligus membawa Jin Hobbin dan teman-temannya Bahkan, mereka menjadikan Hobbin sebagai Sandra Cih, tindakan pengecut banget guys Mengganggu duel dua orang pria dengan mendatangkan seorang Sandra Tapi guys, kalian ngerasa gak sih Kalau Le Ji lebih dominan menggunakan kaki daripada tangannya Atau, emang basicnya Le Ji ada di gerakan kaki cuy Seperti bala diri Taekwondo ya Kalian komen di bawah guys Menurut kalian gimana? Di sini, para gen 0 Pengecut ini Mengancam Seong Ji Jika Seong Ji masih ingin melanjutkan pertarungan Maka, dia akan kehilangan murid-muridnya cuy Dan hal ini Tentunya membuat Seong Ji menjadi dilema cuy Karena Seong Ji harus mengutamakan keselamatan muridnya Atau pertarungannya dengan Le Ji Won Dan hal ini guys Dimeanfaatkan oleh Seon Benarnya Mimin mau bilang guys Kata-kata itu Tapi karena bulan Ramadan Ya lebih baik jangan ya Di sini, Seong Ji bilang Kalau keinginan Dukun hanya ingin menyiksa anak dari Jin Moo Jin Dia bilang Kalau Jin Moo Jin dan juga Seon memiliki sebuah benang merah Yang menghubungkan keduanya Hmm, bener kan guys Teori Mimin pada chapter kemarin Kalau keluarga Hobin ada hubungannya dengan keluarga Tae Jin Entah ayah Hobin yang suka celup-celup sana-sini Termasuk ke istri orang guys Atau memang ada hal yang lain Yang membuat panel ini bisa terjadi guys Itu poin yang ketiga Oke, next Poin yang keempat Oke guys, di sini Seong Ji mengambil langkah yang cukup beresiko Dia memutuskan untuk disiksa menggantikan Jin Hobin Dan pada momen ini Gen 0 Langsung mengeloyok Seong Ji dengan brutal cuy 3 lawan 1 loh guys Nggak ada romantisme sama sekali Di sini Mimin ya Pernah pribadi cukup kecewa guys Ya karena Anak buah gabrong Tapi nggak memiliki sifat Seperti Kim Gabrong cuy Yang suka satu lawan Dan tentu saja Pada momen ini Seong Ji nggak melawan sama sekali guys Karena Nyawa dari muridnya sedang dipertaruhkan Bahkan Meskipun dihajar seperti ini Sampai seperti ini Seong Ji tidak berteriak cuy Sungguh guru yang sangat keren Dan pada momen ini Le Ji Hon Si puncak ini ya Katanya Mengsarkas kepada Gen 0 cuy Dengan bilang Kalau Gen 0 Yang dipanggil Seong adalah orang yang lemah Ya bener sih guys Lemah Lawang 3 lawan 1 guys Nggak mau 1 lawan 1 Dan Pada panel ini Dan momen ini Rukun Biadep ini Memang bener-bener binatang guys Dia mencoba memotong jari ke-6 Seong Ji dengan pisau cuy Sumpah guys Mimin ingin sekali mengupat disini cuy Namun Ya bulan Ramadan ya Tidak bisa guys Namun Sesaat sebelum Seong Ji dieksekusi Le Ji Hon Memberikan tawaran Kalau Seong Ji Mau bergabung ke kubunya Maka dia akan menyelamatkan mereka semua Coba tebak guys Apa yang dibilih oleh Seong Ji Bener Dia tetap menolak Dan bilang Jangan berisik Nanti muridku bisa bangun Menurut Mimin ya Ini sebenarnya Seong Ji Sedang sarkas ke Le Ji Hon cuy Karena Le Ji Hon habis bobok siang guys Dan pada momen ini Le Ji Hon menyebut Seong Ji Sebagai rivalnya Itu poin yang keempat Oke Next Poin yang kelima Oke guys Poin yang kelima Sekaligus poin yang terakhir Setelah Semua jari keenamnya dipotong Baik jari tangan Maupun jari kaki Oleh dukun Biadab ini guys Seong Ji Tentunya Terlihat sangat lemas Ya bayangkan aja cuy Jarinya dipotong Tanpa bius cuy Emang biadab ini guys Ceon ini guys Dan Biadabnya lagi Dia malah gak mau Melapaskan Ho Pin Dan hal ini Tentunya membuat Seong Ji Murka Dan mencoba Menyerang Ceon Namun Dia dihentikan Oleh Kojima Bersaudara Dan tentunya Pada saat ini Seong Ji Tidak bisa Melawan mereka Semua cuy Dan Saat inilah Ada keributan Yang datang Dari luar rumahnya Ceon Ternyata Para Raja Gen 1 Atau yang biasa disebut Circle Datang Untuk Membantu Seong Ji Yang diperlihatkan datang Ada 5 orang guys Yakni Go Seop Ma Taeso Wong Seok Du Kwak Jicang Dan juga Na Jang Yeon Keren banget guys Menurut Mimin Akhir Panel Pada chapter Kali ini Namun Mimin cukup heran ya Ada salah satu Raja Gen 1 Yang diperlihatkan Tidak hadir Yakni Raja Seong 6 Yang dimana Dia diperlihatkan hadir Pada saat Mengenang hari Kematiannya Seong Ji Oke guys Itu tadi 5 poin Yang dapat Mimin Sekarang kita akan Beralih ke teorinya Let's go Oke guys Teori yang pertama Adalah teori mengenai Siapa yang membesarkan Lei Ji Hon Oke guys Menurut Mimin Orang yang membesarkan Lei Ji Hon Adalah Choi Dong So Bener Karena apa? Karena tidak lain Dan tidak bukan Seperti yang Beredar di dunia Perluk Isman Kalau Lei Ji Hon Adalah tubuh kedua Dari Choi Dong So Dan Jika memang ini adalah Kebenaran Kalau Lei Ji Hon Adalah dibesarkan Oleh Choi Dong So Maka Keputusan Lei Ji Hon Untuk menghianati Choi Dong So Itu harus dipertanyakan Karena Sangat jarang sekali Orang yang dibesarkan Oleh gurunya Akan menghianati Gurunya Artinya apa? Lei Ji Hon Pada saat berhadapan Dengan Yu Jin Untuk membahas Cara menjatuhkan Choi Dong So Itu hanya Pura-pura Belaka Maka Pengkhianatnya Sebenarnya Dari kubunya Yu Jin Adalah Lei Ji Hon Itu sendiri Jika Arc ini selesai Kemungkinan besar Kita akan diperlihatkan Choi Dong So Yang mendatangi Choi Bongai Karena PHS Pada saat itu Memutuskan untuk Menemukan Choi Bongai Dengan DG Itu teori Mimin Yang pertama Menurut kalian gimana Kami di bawah Oke guys Teori yang kedua Adalah teori Kata Tidak yakin Yang ada di dialog Lei Ji Hon Oke guys Pada dialog ini Lei Ji Hon bilang Aku tidak yakin Ada raja lain Yang sekuat dirimu Kata yang meminotis adalah Tidak yakin Yang berarti Masih ada kemungkinan Raja yang lebih kuat Daripada Seong Ji guys Jika kalian ingat Pada saat menjatuhkan Kuat Ji Chang Lei Ji Hon bilang Kalau Ji Chang adalah Raja Gen 1 Terkuat Jadi Apakah Ji Chang jauh lebih kuat Daripada Seong Ji Tentu saja Iya guys Di masa depan Pada saat itu Karena Seong Ji Akalan mati Di masa lalu ini Sehingga di masa depan Ji Chang masih bisa Improve sehingga dia Bisa lebih kuat Daripada Seong Ji guys Dan untuk raja-raja yang lain Tentunya Hal yang sama Tapi menurut Mimin ya Menurut Mimin pribadi Yang terkuat di Raja Gen 1 Adalah Kuat Ji Chang Yang kedua Seong Ji guys Itu menurut Mimin Kalian gimana guys Komen di bawah Oke Next Teori yang ketiga Sekaligus teori yang terakhir Adalah teori Mengenai Apa yang terjadi Kedepannya Oke guys Disini kan Diperlihatkan 5 orang Yang sedang datang Untuk menolong Seong Ji Dan Jika kalian ingat Saat pertarungan An Yung Song Melawan Beolgu Disitu kan dia bilang Kalau dia pernah Melawan Mataiso Nah Apakah dia Melawan Mataiso Pada saat Momen ini Jika iya Maka matchnya Akan menjadi Satu Lawan satu Gimana Mataiso Akan melawan Beolgu Dan Yu Guang Akan melawan Goseo Untuk No Jaseo Mimin kurang tahu Dia akan melawan Siapa Sedangkan Yang akan melawan Kojima Adalah Jicang Dan juga Raja Incheon Menurut Mimin Seperti itu Namun Itu akan terjadi Jika Le Ji Hon Tidak turun tangan Jika Le Ji Hon Turun tangan Tentunya Mereka semua Akan Kewalahan Dan mungkin Pada momen ini Le Ji Hon Menandai mereka semua Bahwa di masa depan Mereka semua Harus dihancurkan Jika kalian ingat Semua yang Dikalahkan oleh Le Ji Hon Anggota tubuhnya Diambil bukan guys Seperti Goseop Dan juga Mata Esu Namun Saat reuni Mengenang Raja Jun Riang Jika kalian ingat Pada awal chapter ini Raja Ing Jeon Atau Na Jang Yeon Itu tidak diperlihatkan Kehilangan Anggota tubuhnya Padahal Dia datang Untuk membantu Seong Ji Dalam Menghadapi mereka semua Tentunya Le Ji Hon Pasti mengingat Wajah orang itu Gak mungkin Dia gak mengingat Wajah orang itu Nah apakah Karena kemampuannya Sehingga Le Ji Hon Tidak Mendatanginya guys Menurut kalian gimana guys Komen di bawah Oke guys Itu tadi 5 poin Dan juga 3 teori Yang dapat Mimin temukan Di dalam Dukisum chapter 492 Apabila ada kurang lebihnya Mimin mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan bisa kalian tambahkan Di kolom komentar guys Jika kalian suka dengan video ini Boleh kalian like Dan share ke teman-teman kalian Jika kalian suka dengan channel ini Boleh kalian subscribe Dan kita teorikan bersama cuy Apakah ini akan menjadi akhir Dari seorang Seong Ji cuy Oke guys See you to next video Bye-bye Bro